Oke mas, silahkan mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kedengeran suaranya? Kedengeran mas, saya akan jelas. Kedengeran kak. Oke, oke. Ya, kenalin. Ini nama saya Andri Reza Milindegaputra. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi astronomi, yakni spektroskopi bintang. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar tentang ini, tapi mungkin kita ulas balik biar tambah mantap lagi materinya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke, pertama, untuk melanjutkan ke materi. Untuk masuk ke materi, mungkin kita bisa perkenalan dari tentang cahaya. Apa itu cahaya? Jadi, cahaya ini adalah energi atau foton yang bisa kita analogikan sebagai gelombang. Di mana di sini terdapat jangkauan atau jangkauan cahaya elektromagnetik dari gelombang paling panjang, long radio wave, sampai itu gamma rays, atau sinar gamma. Nah, di sini semakin increasing frequency, semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi energinya. Dari paling rendah ini adalah gelombang radio, mulai ke microwave, infrared, visible, UV, X-ray, sama gamma ray. Nah, di sini kalau kita lihat, visible spectrum atau spektrum tampak itu sebenarnya kecil banget dibandingkan dengan yang lain yang bisa kita amati dengan matut lanjang. Oke, selanjutnya. Nih, sifat cahaya. Apa yang terjadi kalau cahaya ini berinteraksi dengan material, misal, ya material tertentu. Jadi kan cahaya ini kan bisa dianggap sebagai gelombang atau partikel, ya. Partikel foton. Jadi yang pertama, cahaya itu bisa diserap. Sehingga ketika materi itu menyerap cahaya, otomatis kan dia menyerap energi menjadi foton itu. Dan ya dia menaikkan temperaturnya. Lalu yang kedua, cahaya bisa diteransmisikan atau diteruskan. Nah, di sini contoh yang paling bagus itu kaca atau gelas yang baik untuk menteruskan cahaya. Energinya diteruskan, tidak dipantulkan atau diserap sebagian besarnya. Lalu yang kedua, dipantulkan atau direflek. Nah, di sini kita bisa melihat benda. Itu kenapa? Karena kita melihat pantulang cahayanya. Misalnya kita bisa melihat layar laptop. Layar laptop ini dia sumber cahaya. Misalnya apa ya? Tembok atau meja atau buku di depan kita. Itu bisa kita lihat karena cahaya memantulkan, apa, ya. Si buku ini memantulkan cahaya foton menuju mata kita. Cahaya ini sebenarnya apa ya? Kan dia itu kontinu, spektrum kontinu atau meneruskan seluruh panjang berlambang. Tapi misalnya kalau kita melihat buku. Misalnya buku ini ada warna oranye. Kenapa dia warna oranye saja? Karena sebagian besar cahayanya, spektrumnya, itu diserap. Kecuali si spektrum warna oranye yang dipantulkan dan diteruskan sampai ke mata kita. Nah, lalu yang terakhir, sebenarnya setiap benda itu bisa mengemisikan energi. Jadi kalau benda itu suhunya itu nggak 0 Kelvin, 1 Kelvin aja, dia itu sudah bisa meradiasikan energi berupa gelombang radio. 1 Kelvin itu sudah bisa meradiasikan energi. Jadi setiap benda yang punya suhu, di atas suhunya 0 derajat Kelvin, itu dia mengemisikan energi. Jadi, kita bahkan tubuh kita ini sendiri pun menghasilkan energi berupa energi infranet. Tapi kita nggak bisa melihat cahayanya. Cuma bisa di deteksi sama kamera khusus, ya, di deteksi thermal. Selanjutnya, ini spektrum. Spektrum ini, dikit lo kita lihat. Misalnya, ada satu sumber cahaya. Misalnya di sini ada ikon matahari. Kalau dia sampai ke pengamat, di sini adalah spektroskop ya. Atau benda yang ketika dia menerima respon foton, itu dia digambarkan dalam bentuk spektrum. Nah, ini spektrum kontinu. Tapi sebenarnya, seandainya kalau kita melihat matahari saat gerhana, kita bisa melihat kromosfernya, fotosphernya, atau ada koronal mass ejectionnya, atau kita bisa melihat solar windnya, atau segala macam, yang itu menandakan bahwa matahari itu punya namanya atmosfer, sama kayak bom kita. Kalau matahari punya atmosfer, matahari kan bintang. Berarti bintang lain juga punya atmosfer. Nah, di sini kalau kita andaikan atmosfer matahari ini hidrogen ya. Sebenarnya nggak hidrogen aja sih, banyak atmosfer matahari itu gundumannya. Tapi, sebagai contoh yang disimpelkan, ya hidrogen aja. Nah, ketika si cahaya ini, cahaya matahari ini, dia melewati si hidrogen, gas hidrogen, maka akan terbentuk spektrum absorpsi. Sebelumnya kan spektrum kontinu nih. Jadi, menurut hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff, tulisannya Kirchhoff, tapi di bagiannya Kirchhoff itu, hukum satunya menjelaskan bahwa setiap benda yang mempunyai densitas tinggi dan meradisikan cahaya akan membentuk spektrum kontinu. Namun, beda hal ketika ada gas yang menghalangi, gas bertekanan rendah yang bersuhu rendah. Misalnya di sini adalah H2, walaupun H2 yang ada di atmosfer matahari ya, bukan di antara ditang, jadi ada di atmosfer matahari gitu. Jadi, si H2 ini menyerap sepanjang gelombang tertentu yang ada dari spektrum kontinu, yang membentuk suatu garis-garis yang unik. Jadi, sebenarnya setiap elemen itu beda-beda garis absorpsinya. Lainan kalau seandainya si H2 ini kan bisa dipanaskan nih, jadi kan H2 gas yang bertekanan rendah, tapi dia panas, dia kan meradisikan energi. Tapi yang tadi saya bilangin, kalau setiap benda itu pasti meradisikan energi. Nah, tapi kalau dia bertekanan rendah, si H2 ini akan meradisakan spektrum emisi. Di mana di sini berkorespondesi, atau sama lah, antara ini, merah ini, sama ini, yang hijau ini, ke sini, biru ini, dan ungu ini ya, sama, berkorespondensi, atau ya sesuai. Gitu. Jelak. Jelak. Halo, kedengeran? Sudah, Mas. Tadi tidak. Tadi dari sepe mana ya? Belang kedengerannya. Dari sini ya? Ya, Mas. Sepertinya baru di sini. Mungkin agak diulang sedikit ya. Jadi kalau menurut kumpit kof ya, kumpit kof satu itu, setiap benda yang padat, atau benda cair atau gas yang padat, dan dia mengemisikan energi atau foton, dia jika diamati, menggunakan spektroskop, akan membentuk spektrum kontinu. Lalu kalau seandainya ada gas yang bertekanan rendah, dengan suhu rendah menghalangi. Misalnya di sini adalah contohnya H2. Dua, dia akan membentuk garis-garis serapan, atau garis-garis absorpsi, yang disebut dengan spektrum absorpsi. Nanti kan kita jelasin kenapa bisa kayak gini. Terus yang ketiga, hukum Kirchhoff yang kedua tapi ini, namanya adalah spektrum emisi, di mana kalau seandainya si H2 ini, kan ini kan bentuknya masih gas yang, apa ya, yang kepadatannya rendah ya. Jadi kalau kepadatannya rendah, dia cuma mengemisikan spektrum, garis-garis spektrum yang, yang sedikit kayak gini. Maksudnya, nggak sebanyak semua spektrum kontinu. Sesuai dengan elemennya, tergantung elemennya apa. Jadi, kalau yang selain H2 beda lagi. Nah, kalau kita lihat di slide selanjutnya nih, kita lihat kalau seandainya ada sodium lamp, atau lampu sodium, di mana cara kerjanya ini kayak lampu neon. Jadi, ada tabung kaca yang diisi sama gas natrium, lalu dia alir listrik, sehingga si gas terlepuk jadi panas. Kan gas di dalam tabung kaca ini relatif rendah ya, dibandingkan kalau matahari kan spektrum kontinu, karena dia tekanannya tinggi. Tapi kalau si lampu sodium ini tekanannya rendah. Nah, dia akan menghasilkan spektrum emisi kayak gini. Dia senderung ke warna kuning, kuning ke oran-orenan, karena berbeda dengan unsur-unsur lainnya, seperti kayak H atau hidrogen, hidrogen yang tadi yang kita lihat di sini. Si hidrogen ini, yang paling umum ya kita lihat ini, ada hidrogen alfa, hidrogen beta, hidrogen gamma, sama delta. Nah, pokoknya penamaan itu berdasarkan dari energinya. Jadi, kalau garisnya dimulai dari yang paling red atau paling merah, itu dia alfa, beta, alfa, beta, gamma, delta, dan yang sama kayak CA dan HG, yang masing-masing punya sidik jari atau fingerprint tertentu. Atau, ya, unik maksudnya kayak mana sidik jari manusia kan unik-unik. Jadi, kayak semua elemen itu punya masing-masing spektrum emisinya sendiri. Nah, yang tadi mau saya jelaskan, kenapa bisa ada yang namanya absorpsi, ada yang namanya emisi. Nah, itu terjadi karena adanya transportasi energi dari foton pengaruhi elektron. Ini kalau kita lihat di sini. Kan ketika matahari mau ke pengamat, dia kan terhalangnya sama H2 nih. Kalau kita lihat secara detailnya lagi nih, pada ada reaksi di mana si foton atau energi cahaya dari matahari ini menampilkan elektron yang ada di gas hidrogen. Nah, ketika elektron itu menerima sejumlah energi tertentu, dia kan elektronnya nih. Ketika elektronnya menerima sejumlah energi tertentu, maka energinya akan naik level energinya. Jadi, kalau ini kita andaikan sebagai model atom bor, di mana kalau kita pernah belajar di kelas 10 itu, ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, atau S1, S2, S1, S3, P2, S-SP, SPSD, dan segala macamnya itu yang, ini coba kalau diingat-ingat lagi gitu kan, ingat kan pasti. Ini kita pakai perempuan seperti itu. Ini bukan perempuan sih, cuma memang kayak gitu cara kerjanya. Jadi, kalau ketika elektron itu menerima sejumlah energi tertentu, maka level energinya akan naik, atau orbitnya akan naik. Ada foton, ada foton nabrak si elektron ini. Terjadi absorpsi, atau penyerapan energi. Maka akan level, dari ground state atau level dasar, ke level yang lebih tinggi. Tapi elektron ini punya sifat yang sulit ditebak ya, makanya ada, kalau kalian pernah dengar persamaan Skrodinger, di mana itu untuk mengetahui sifat-sifat elektron. Tiba-tiba ini elektron ini mengemisikan kembali si foton. Nah, emission. Jadi kalau ketika dia mengemisikan lagi energinya, dia dari tingkat energi yang lebih tinggi, bakal turun lagi ke tingkat yang lebih rendah. Dan terus-menerus. Makanya, seandainya ini, ini kan apa, pada, sebentar-sebentar, kita lanjut aja, ada video selanjutnya. Ini, elektron hanya menyerap warna, foton, atau energi yang sesuai agar elektron berpindah. Misalnya, ini adalah elektron pada atom hidrogen. di tingkat level yang paling rendah. Oke, sebentar. Sebentar, setting dulu. Ada setting ini sih. ketika elektron ini menerima energi yang persis, untuk dia bisa naik ke level, atau level energi yang lebih tinggi. Misalnya, ini sih elektron ini ada di, di garis spektrum yang ini nih, yang merah ini. Kursornya kelihatan kan? Nah, nah, ketika dia menerima energi yang, apa, di panjang gelombang merah ini, si elektronnya akan naik. Dan dia akan mengemisikan lagi, sesuai dengan warnanya. Nah, kayak ini. Dia mengemisikan energi merah juga. Tapi kalau, nah, kalau dia ditembakin sama, apa, foton yang beda gitu, beda, energinya beda. Tidak yang dia butuhin. Enggak sesuai dengan energi fingerprint-nya. Misalnya, warna hijau. Hijau kan biasanya di rentang sini nih, agak tengah-tengah ini. Dia enggak akan diabsorsi. Si fotonnya kelewat aja. Makanya, terjadi spektrum absorpsi gitu. Jadi, kalau yang merah tadi itu, dia diserap elektron, makanya si pengamat itu, enggak bisa melihat warna merah, kan diserap elektronnya si atom hidrogen. misalnya, warna kuning, nah, ya, dia lewat aja gitu. Karena enggak sesuai sama, si, apa, garis-garis unik dari elektronnya itu. Kalau bisa ditembak sama ungu nih, dia langsung menaik ke tingkat yang tinggi. Makanya harus sesuai. Bukan elektron hanya menyerap warna foton, atau hanya menyerap energi yang sesuai, agar elektronnya berpindah. Kalau dia enggak sesuai, dia enggak naik. Kalau dia kelebihan, dia langsung terionisasi. Ingat kan, ingatan energi itu adalah lepasnya elektron dari ikatan atom. Ketika dia turun, dia, dia, dia keluarin ini, dia keluarin apa, si foton ungu ini. Sesuai dengan spektrum emisi. Ya kan, spektrum emisi, dia mengeluarkan warna ungu. Ya, sama kayak yang tadi, spektrum, emisi dari merah ini, dia mengeluarkan warna merah. Semoga kita buka simulasi ini. Simulasi yang kayak tadi, lebih jelas saja. Lebih jelas. elektron yang bisa kalian dari download di sini link ini. http.astro.unl.edu. Ini ada banyak simulasi, tapi kita bakal coba simulasi yang berkaitan hidrogen dan elektron. Misalnya ini, elektron ini ada di ground state atau di fase atau level dasar. jika dia ditembakin sama energi sebesar 10,2 elektron volt. dia akan naik level. Kalau kita harus sebut, kita balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Rumusnya, rumus setiap energi, itu, min 13,6 elektron volt per N2. Dimana N itu adalah belitnya. Belit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa dia min? Karena, gini ya, kan si elektron itu kan berikatan dengan nukleinya. Atau tidak atomnya. Dia berikatan. Makanya dia, dia berikatan itu dia butuh energi. Nah, agar energinya itu bisa habis, maka harus ditambahkan. Jadi kan fotonnya itu kan datang. Energinya datang. Berarti energi yang menambah. Jadi, energinya itu harus, apa ya, kalau mau lepas, energinya itu harus 0. Dimana, dari min, dari min 13, min 12, min 10, min 5, min 2, min 1, sampai 0. Sampai 0, dia baru keluar. Dimana kalau di kulit 1, dia butuh min 13,6 elektron volt untuk keluar. Untuk bisa terionisasi, maksudnya. Terus kulit 2, segini, sesuai rumus. Kita balik lagi ke ini. Jadi kan ini 10, 13,6, dikurang 13,4 kan, 10,2. Jadi untuk butuh ke kulit 2, dia butuh energi sebesar 10,2. Kalau kita tembak lagi 10,2 kan, 10 utama 10 kan 20 nih. Dia terionisasi. Kenapa? Karena emang foton ini, energinya cuma sebesar 13,6 elektron volt aja. Jadi kalau lebih, dia enggak. Dia pasti terionisasi. Jadi kita tembak, energi sebesar sekitar segini, seperti yang menurut. Dia naik level ke fase, ke kulit 3, dan seterusnya. Nah, terus pas. Seandainya nih, seandainya, kalau dia di kulit sini kan, kalau ditembak ke sini kan, 10,2, dia naik. Tapi seandainya, ditembak dengan energi yang lebih tinggi lagi nih. kita ambil 11,5. Kan lebih tinggi dari 10,2. Harusnya lebih bisa nyambut si elektron ya, logikanya. Tapi dia enggak. Dia lewat aja. Kenapa? Karena dia harus pas, energinya tuh harus persis. Enggak bisa, di tengah-tengah gini enggak bisa. Harus, ya persis di sini atau di sini. Gitu. Oke, kita lanjut balik ke... Pak paham enggak? Ada yang mau bertanya? Oh, oke. Nah, yang tadi kan ada semuanya-semuanya bagian, terus kita ke klasifikasi, di mana klasifikasi pertama, itu yang di dari Harvard, dari orang-orang Harvard University, itu didasarkan dari penurunan kekuatan garis absorpsi hidrogen. Ditemukan oleh Hector Pickering dan Williamina Fleming pada tahun 1990. Di mana, spektrum spektral tipe A, itu garis absorpsinya terkuat. Absorpsi itu maksudnya apa sih? Ini yang ini loh. Yang tadi. Ini nih. Nah ini. Spektrum absorpsinya ini, kalau dia semakin kuat, dia semakin gelap. Semakin gelap ya. Kalau semakin lemah, dia semakin burung-burung gitu. Dan di guesiton tipe B, C, D, seterusnya. Dia semakin seterus, semakin lemah garis absorpsinya. Tapi ada permasalahan di klasifikasi ini. Di mana, semakin turun kekuatan garis absorpsi, kan emang sih, emang si garis hidrogennya semakin lemah. Tapi tiba-tiba, ada garis lain yang muncul, yang dia malah menguap gitu. Nah itu yang dipertanyakan. Makanya, ada astronom yang namanya, Ani Jungkannon, dia merevisi si klasifikasi yang tadi. yang sebelumnya, dengan mengurutkan ulang, tipe-tipe yang A, B, C, D tadi itu, diurutkan, menjadi berdasarkan temperaturnya. Di mana, setelah diurutin, sebagian besar itu dibuang huruf-hurufnya itu. Jadi cuma sisa tujuh. Kalau diurutin, jadi O, B, A, F, G, K, M, yang ya, hampir pasti kalian udah tau lah ya, O, B, O, Fine, Girl, Kiss Me itu. Di mana di bintang ini, suhunya butuh sekian, B, sekian, 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 sekian. Nanti kita jelasin lagi. Selanjutnya, ada klasifikasi Henry Draper. Ini sebenarnya bukan klasifikasi, apa ya, ini cuma mengkatalog, katalog segituin. Jadi di, di kotak-kotakin gitu. Biar lebih detail. Di mana, di sini, klasifikasi ini, dikembangin lagi. Dengan membaginya, setiap kelas, menjadi dalam 10 subkelas. Misal, tipe G ini, jadi tipe G 0, G 1. G 2. G 9. Ini kalau kita lihat, semakin besar angkanya, temperaturnya semakin rendah. Jadi, antara G 3 sama G 4, yang paling rendah itu G 4. Bukanlah, O 2 sama O 5, yang lebih tinggi itu O 2. Gitu. Di sini, kalau kita lihat, sini ada korelasi ya. Kalau, ini ini, ini dijelasin pas, Wien aja. Oke. Ini selanjutnya, ada klasifikasi Morgan Kinnon. Untuk klasifikasi. Karena, ternyata, bintang dalam kelas spektrum tertentu, ternyata dapat, umpunnya luminosusnya berbeda. Bisa jadi, karena perbedaan radius, radiusnya. Bintang kan berbeda. Pertama, ada yang 1 A, di mana, namanya maharaksasa yang sangat terang. Ada 1 B, maharaksasa yang kurang terang. Lalu, 2 Raksasa Terang, 3 Raksasa 4, sub-raksasa 5, itu darat utama. Ini ada contoh, selamat hari itu G2V. Artinya apa? Artinya, dia itu ada di kelas G, sub-kelas 2, klasifikasi V, atau darat utama. Seterusnya, Beteljus. Beteljus itu ada di, apa namanya, klasifikasi bintang M, sub-kelasnya 2, terus di, klasifikasi MK-nya di 1 B, ke maharaksasa yang kurang terang. Lagi dengan Riegel, D itu, kelasnya tipe B, spektralnya tipe B, B8, terus, dia maharaksasa yang sangat terang. Dan Seterusnya, ambil barang. Kayak gitu. Sama cara, maksirannya kayak gitu. Nah, ini, kita mulai menjelasin, satu persatu tentang, masing-masing spektral kelasnya. Jadi, pertama adalah, di mana ada bintang paling panas, yang punya temperatur, lebih dari 30 ribu, Kelvin ya. Di mana, dia ini, paling tinggi, eh, paling kuat, garis, garis absorpsinya itu, di, heliometral ionisasi. Nah, di mana, nggak ada, hidrogennya. Justru malah nggak ada. Jadi, garis hidrogen itu, nggak ada, karena, si hidrogennya udah terionisasi semua. Jadi, tadi kan, sesuai dengan yang simulasi yang kita, mainin tadi, di mana, si hidrogen, untuk terjadinya, spektrum absorpsi itu kan, dibutuhkan elektron tuh. Nah, si hidrogen itu kan, energinya maksimumnya, min 13,6 elektron volt. Sementara, ini kan udah kepanasan ya, energinya udah tinggi banget. Jadi, ya, elektronnya tuh udah nggak ada, udah nggak ngiket lagi sama si, nukleinya, nukle dari, hidrogennya itu. Jadi, nggak akan bisa terjadinya, nggak akan bisa terjadi, absorb, dari, garis, hidrogen. Kecuali di, O9. Dia itu juga, tapi masih lemah banget. O9 tuh ada, dikit banget, garis, hidrogennya. Karena, ada, masih ada hidrogen, sebagian kecil hidrogen, yang ngasih, ngikut elektronnya. Tapi itu ya, benar-benar udah dikit banget. Makanya masih kelihatan dikit lah, si garis, hidrogennya. Sementara, paling kuat itu adalah, helium yang terionisasi. Nah, helium yang udah kelepas satu, elektronnya. Helium ini kan ada dua, rata-rata sih, dua elektronnya. Tapi ini, helium yang terionisasi satu kali, itu paling kuat. Garisnya. Cuman, disini saya lupa untuk, masukin gambar hidrogeniumnya, gimana garisnya. Cuman nanti aja, bisa kita lihat, jadi Google. Selanjutnya adalah, bispar. Dimana temperaturnya, antara 11.000, sampai 30.000 Kelvin. Kelvin. Paling tinggi itu, ada di garis helium yang gak terionisasi. Maksudnya gak terionisasi nih. Coba dijelisin lagi. Maksudnya itu adalah, helium yang, elektronnya itu gak keluar. atau heliumnya, atau heliumnya, ya bentuk netral, bukan bentuk ion. Bukan, H, H, H plus, atau H, H min. Dimana punya, hidrogen lines, atau garis hidrogen, tapi kecil. Yang, hidrogen line itu, semakin kuat, dari, B0, sampai, B9. Selanjutnya, bintang A, dimana punya rentang temperatur, dari 7.500, sampai 11.000 Kelvin. Nah, disini, bintang itu, eh, garis H nya itu, paling kuat. Ya sesuai sih, sama klasifikasi H4 yang pertama tadi kan, emang A sih yang paling kuat. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, dan seterusnya. Jadi sebenarnya, klasifikasi si, A, O, F, O, B, A, F, G, K, M, kan sesuai dengan klasifikasi itu, cuma diubah karena, ini diubah parameternya. Ini dari, garis hidrogen, diubah jadi, temperatur. Nah, di, bintang A ini, mulai tampak, apa, garis dari, kalsium yang teriunisasi, yang tambah, menonjol, dari, A0, sampai A9. Kemudian, si, apa, logam ini kan berat, dibandingkan, H atau P, E, makanya, dia butuh, suhu yang lebih rendah lagi. Nah, F star, lebih bentang F, temperaturnya, ada di rentang, 5900 sampai 7500 Kelvin. Dimana, di sini, si, apa, garis hidrogennya malah, jadi lebih lemah. Sampai ke F9, dia semakin lemah. Karena, ya, apa ya, kurang, energi yang untuk, energi yang dibutuhkan oleh hidrogen, untuk terjadinya absorpsi itu, kurang. Karena paling cocok, paling, paling pas lah, sama hidrogen itu, di, si, 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 ini, di antara 7500 sampai 11000 Kelvin. Sementara, si F ini, kurang. Energinya justru malah kurang. Nah, tapi di sini, di F ini, si atom logam ini semakin kecel, semakin kencang, artinya, garisnya. Terutama yang, yang, yang apa, terionisasi. Berikutnya, G-NAS. Dimana, si, si matahari kita ini ada di, kelas G. Di, temperatur yang berkisar antara 5200 sampai 5900. Matahari kita ini, kalau nggak salah, 5710 K. sesuai dengan, itu yang hukum lain. Nah, di sini, paling kuat, garis absorbinya itu ada di, kalcium, yang terionisasi. Terus, oksigen, yang terionisasi 2 kali. Kan oksigen itu kan, punya elektron berapa itu, sekian. Pokoknya elektronnya, berarti ada 2 elektron yang udah, hilang. Kayaknya dia plus-plus, atau O2 plus. Dan, mental-mental lain, atau logam lain. Ingat, logam ini dalam bentuk gas ya. Jadi, saking panasnya bintang itu, jadi logam itu udah muap. Dia udah bentuk gas gitu. Makanya dia, ada di atmosfer bintang. Dimana, garis hidrogennya semakin lemah. Di sini. Selanjutnya, M stars. Bintang M. Terakhir. Nah, paling bintang yang paling dingin, dalam, main sequence star, atau bintang nelet utama. Dengan tentang temperatur, 2500 sampai 3900 Kelvin. Dimana, di sini justru, yang paling kuat, absorption band-nya, atau garis absorpsinya, ada di, metal, yang, bentuknya udah molekul. Jadi, sudah berikatan. Jadi, karena udah dia semakin dingin, jadi, kan gini. Atom itu kan, bergerak. Semakin tinggi energinya, semakin kencang gerakannya. Jadi, kalau energinya, ketinggian, maka si atom-atom itu, dia gak mampu, untuk membentuk ikatan. Tapi, kalau, apa, suhunya pas, maka dia ngampu, untuk membentuk ikatan. Contohnya ini, di temperatur 2500, atau sekitar 3000-an, udah mampu, untuk terbentuk, mengukul, metal. Khususnya, titanium oksida, sama vanadium oksida, yang semakin muncul, dan semakin kuat. Dimana, malah justru, si hydrogen linesnya itu, udah gak kelihatan lagi, udah dikit lagi. dikit banget. Karena, ya, ya, ya gimana ya, F-nya aja, yang bintang F aja udah, dia itu udah gak kelihatan, karena kekurang energi, apalagi M, karena suhunya di coba banget. Tuh. Nah, disini, wine slow. Mungkin sebagian udah pernah tahu, tentang wine slow, tapi kita jelasin lagi. Jadi, kalau kita lihat, kita baca dulu, dari hukum wine, kita dapat memperkirakan, enggak, enggak, kita tafsirin dulu, apa, dari si gambar ini. Nah, wine slow ini, dia ini, adalah, apa ya, koresponden antara, temperatur sama panjang gelombang. Dimana, semakin pendek panjang gelombang, maka semakin panas temperaturnya. Kalau kita lihat disini, di suhu 3.000 Kelvin, panjang gelombang maksimumnya ini, ada di sekitar, berapa ini, 12.000, eh, 1.200 nanometer lah, 1.200. Dan, yang paling tinggi di gambar ini, yaitu 6.000 Kelvin. 6.000 Kelvin ini, hampir kayak matahari. Dia ada di rentang, visible, sekitar 500 nanometer-an ini. Jadi, semakin pendek, apa, si, banyak gelombangnya, semakin tinggi, temperaturnya. Nah, ini kita buka, ini ya, apa, simulasi, pad, kalau kalian tahu. Ini simulasi ini, harusnya sudah tahu sih, sudah pada tahu sih. Terkenal, kan? S-s-s-screen kan? Ya, oke. Nah, disini kalau kita lihat, si matahari ini, kita lanjutkan Siti. Oke, sementara ini, pada suhu 5.800 Kelvin, dia ada di rentang, peak-nya, peak-nya, atau puncak wavelength-nya, itu ada di, sini, hijau, agak kebiruan, agak kuning sebenarnya sih. Kalau ini, juga kuning, sekitar segini lah, pokoknya. Ini pada suhu 5.800 Kelvin. Tapi sebenarnya, kalau kita, ketahui ini ya, nih, kalau kalian pernah pakai, pasti pernah, lampu pijer, atau lampu buah lamp, itu suhu sampai segini, makanya dia pakai filament, yang adalah logam dengan titik leleh paling tinggi. Jadi, masih mengeluarkan ini, mengeluarkan panjang gelombang, yang ya, dia di infrarat sipiknya. bahkan bumi, bumi di suhu, berapa ini, 300 ya, 273, 300 sekitar 23, 23 celcius, nah ya, dia masih mengeluarkan, energi sebesar 4,59 kali 10, bahkan 2 watt per meter, kubu, kuadrat. Jadi, perseginya, ini mengeluarkan energi sini. Yang kita ini, kita ini gak bisa ngeliat mata kita, cuman kita, ya ini mengeluarkan energinya di panjang gelombang, mungkin sampai radio, masih radio atau microwave, atau infrarat panjang, piknya. Sementara semakin tinggi semuanya, piknya semakin ke arah, yang pendek. Nah, di sini piknya di sini nih, atau di ultraviolet, ini gak keliatan dari garis ini, cuman ada garis bantu. Ini piknya tadi ultraviolet, saking panasnya kalau di 11.000 Kelvin. Nah, bintang serius, ini ada di 10.000 Kelvin, ya dia piknya masih di, ultraviolet, dengan intensitas, 5,67 x 10, paket 8. Kayak ini ya, kayak, aku jatuh Stefan Walsman ya, 5,67 x 10, paket 8. Oke, lanjut ke, PPT. Nah ya, dari kumuh yang, kita dapat memperkirakan, bintang panas tuh, tampak biru, terus bintang panas, yang sedang tuh, tampak kuning, dan ketan dingin tuh, pak merah. sesuai dengan, apa, spektrum yang kita tahu, ini misalnya, minci, kuih, ini, ini, ini rumusnya. Jadi, si, panjang gelombang ini, berkebalikan, dengan, temperatur. Dan rumusnya, T, sama dengan, konsultatannya, dibagi, 6, Kemudian konsultatannya ini, 2,898 x 10, bakat mil 3 meter Kelvin. Nah, disini, disini adalah, salah satu, kegunaan, atau fungsi, dari kita ketahui, tentang, spektrum, ini adalah, kita bisa mengetahui juga, tentang, geris, ini ya, absorpsinya, jadi, temperatur bintang ini, bisa kita ketahui, dari geris absorpsinya, misalnya. Kalau kita lihat dari sini, nih, di O, garis, ini garis, hidrogen ini, lemah, di O, hidrogen, alpha, terus beta, gamma, delta, ini lemah, semakin ke bawah, misalnya, di, paling tinggi ini, di A0, ya, A0 ya, ya, di A0 yang sesuai dengan, yang sudah dijelaskan tadi, hidrogennya paling kuat di sini, nih, gerisnya semakin tebal, ini yang dimaksud dengan, garis absorpsi yang lemah, atau apa tuh, misalnya, dia semakin tebal, atau semakin tipisnya gitu, semakin turun, si hidrogennya malah, berkurang lagi, berkurang, 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 sampai di sini, nih, di K, misalnya, udah, 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 kekeliatan, dan di sini, ini sebenernya ada nih, berkurangnya gini, gak keliatan, dia tipis banget, apalagi semakin ke bawah, semakin kurang energinya, yang dimana justru, di, semakin, rendah suhu nya malah, apa, logam semakin banyak, misalnya nih, pita spektrum dari, kita ni emoksidanya, gede banget di sini, nih, sebenernya semakin ke atas nih dia, ke atas, ini udah gak keliatan lagi, sudah gak keliatan, ya semuanya udah, terionisasi, udah jelas, nih, netrium kan logam nih, logam, untuk logam ini, paling tebal di, kelas-kelas bawah, di logam semua ini, kalesium, magnesium, tebal, logam semua, sebentar ke atas ini ya, semuanya udah hampir semua terionisasi, soalnya kalau di O ini, ada helium, ya, oke, kira-kira begitu, oke, lanjut, yang kedua, kegunaan dari, kita tahu spektrum itu, kita bisa tahu, densitas dari bintang, di sini, kita punya dua contoh bintang, yang punya, apa, spektrum yang relatif sama, white dwarf sama blue giant, gimana kalau kita lihat, white dwarf ini kan, masanya kan sama kayak, matahari, secara teori, tapi, radiusnya kayak bumi, saking padatnya itu, ini padatnya kayak bumi nih, dengan garis spektrum yang relatif sama-sama blue giant ini, tapi bedanya blue giant ini kan dia itu, apa ya, lebar, itu lebar, jadi kepadatannya kurang, jadi kalau kita lihat, kita analogikan, karena kepadatannya kurang, maka, partikel-partikel atau, ya, partikel-partikel yang dari bintang itu kan, tumbuhkannya kurang, intensitas bertumbuknya, sehingga dia menghasilkan, garis-garis spektrum yang, tegas, yang maksudnya, garis-garisnya tegas kayak ini, garisnya tegas, tipis tegas gini, tapi kalau dia banyak bertumbuh, jadi karena, walaupun meskipun, suhunya sama, terus kecerdasannya sama nih, sama, ini berkoneksi, tapi karena dia, lebih padat, ya, jadi, agak burung ini, lebih tebal lebih burung, burung-burung gini dia, ya, burung-burung. Jadi, dengan kita mengetahui garis spektrumnya, kita bisa mengetahui, bintang itu, padatannya gimana, semakin burung, dia semakin pandep. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah, gerak transisi. Nih, pertama, pada kondisi normal, bintang yang jauh itu, misal, ini ada, ini kita pakai, garis spektrum, ini ya, hidrogen, sebagai simpelnya, dia ada di sini, relatif normal, tapi ketika dia menjauh, maka ini terjadi, efek toplar, dimana, panjang gelombangnya, semakin panjang, atau redshift, nah, kalian pasti pernah dengar, tentang redshift, dimana di sini, garis-garisnya tuh, semuanya bergeser, ke kiri, eh, iya, ke kanan maksudnya, maksudnya ke arah, merah. Namun, beda halnya, kalau dia semakin dekat, akan terjadi, pemindekan, gelombang, yang secara otomatis, meningkatkan frekuensi, dan menggeser, spektrum, lainnya, ke arah biru, yang dinamakan, blueshift, dimana, kita bisa, cari tahu, kecepatan bintang, menggunakan, romos, V, sama dengan, delta, panjang lombang, dikali C, kecepatan cahaya, per delta awal. Ya. Gitu. Itu gerak transisi. Lalu, kedua, gerak rotasi. Kita tahu, bahwa pas, matahari itu kan berotasi ya, karena, kalau kalian pernah baca, tentang, siapa sih namanya, geliliu-gelili, itu dia bahkan, sampai, rela buta warnanya, untuk, ngeliatin, apa, sifat matahari, atau, perlakuan mata, apa, sun behavior, atau, ya, sifat matahari, Dia mengamati, apa, apa, sun, sun apa sih, sun spotnya ya, sun spot. Jadi dia, selama berhari-hari, itu melihatin, si matahari, dengan, telaskop buatannya, dan dia mengamati, bahwa, si sun spot, yang ada di matahari, itu bergerak, yang mengartikan, adanya rotasi, pada bintang. yang berarti, karena matahari berotasi, terus bintang lain, juga berotasi. Nah, dia berotasi. Kalau kita lihat tadi, dia ini masih tadi, rotasinya, secara jerunjang, di mana yang disini, semakin dekat, semakin jauh. di tengah-tengah, di tengah-tengah, di tengah-tengah ini, si garis spektrum ini, eh, bukan spektrum, panjang gelombangnya ini, masih normal. Tapi, di sisi yang, ya, di sisi yang, mengarah ke arah, mata, yang agak, di sini kan, di sini, searah jerunjang nih, berarti yang atasnya, semakin dekat. Dia pergi sejarah, ke arah, blue shift, sementara sisi satunya, dia menjauh, ke arah red shift, yang menyebabkan, gerak rotasi ini menyebabkan, spectral linesnya, atau pita, gadisnya itu, menebal. Jadi, ini menebal. Relatif tebal, gendalir bandar yang di bawah. Nah, dengan, diketahuinya, lebih ketebalan dari isi, spektrum ini, kita bisa mengetahui, kecepatan rotasi, suatu bintang. Tentu dengan menggunakan, perlindungan lain, kalau kita bisa, kalau kita cuma menghitung, gerakan rotasi, suatu bintang, bukan dengan cara ini aja, ya pasti gak kurang. Karena ada, faktor lain yang, memang, terutama. Oke. Kita masuk, ke, evolusi bintang. Ini mungkin agak, cerita-cerita gitu sih. Ya, storytelling lah. Pertama, bintang, itu dimulai, dari kumpulan debu dan gas, yang disebut awan. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan gak sih? Kalau ada nanya, boleh ngomong aja. Eh deh, kayaknya tadi tuh, puasnya berat susah. Kalau ada yang mau nanya, ngomong aja. Silahkan, silahkan. Sebelum kita nanya. ada. Sudah paham? Mungkin udah mantap semua materinya ya. Oke. Nanti kalau mau ada yang tanya, silahkan. Kita lanjut ke, materi selanjutnya, ini evolusi bintang. Dimana bintang, itu dimulai dari kumpulan debu dan gas. Ini disebut awan mulukul, atau nebula. Nah, awan-awan ini memiliki kepadatan yang rata-rata 10.000 atom per sentimeter kubik. Ini 10.000 atom ini ya, ya, kayak 10, maka min 24 gram per cm kubik. Itu sangat tenang banget. Nah, si debu dan awan gas ini bergerak turbulent, alis ke segara arah. Nah, apabila awan itu menumpuk hingga tingkatnya sangat tinggi, jadi dia menumpuk padat, atau berfokus di wilayah tertentu. Nah, wilayah itu mulai runtuh, atau mulai berkolaps, akibat ketarik-ketarik dari gravitasinya sendiri. Nah, setelah dia kolaps, selama dia meruntuh, nah, sesuai hukum, hukum apa ya, pokoknya, kita analogi ini, kalau kalian mau, mopak, mopak sepeda ya, kalau kalian pegang tabungnya itu, dia anget. Kenapa? Kan kita mopak nih, mopak itu kita nekenakan gas yang ada di dalam tabung itu. Nah, karena dia teken, terjadi tumbukan antar partikel gasnya. Ada tumbukan itu menyebabkan peningkatan energi dari si atom-atom gas tersebut, sehingga temperatur akan semakin meninggi. Sama kayak foto bintang ini, selama masa peruntuhan akibat gravitasi, temperaturnya semakin meninggi dan hukum kekalian yang memutuk berlaku. Jadi, ketika dia semakin memampat, semakin memadat, tumbukan antar partikel itu semakin banyak. nah, dan, nih, jadi sebelum terputuk pemimpang ini, dia sudah berputar. Dia sudah berputar. Sebagai energi, kalian memutukkan M kali V kali R sebuah M kali V kali R 2. Ya, gitu ya. Kira-kira. Nah, karena si si apa, jari-jari-nya semakin rendah, maka V-nya atau kecepatan radialnya semakin tinggi. Nah, jadi, ketika mau ke pusat. Jadi, kayak apa ya, makanya terbentuk Tata Suri itu kok intinya langsung kayak gitulah. Ya, karena adanya sebuah bentuk apa, kalian memutuk. Jadi, si planet-planet yang ada Tata Suri ini karena adanya lontaran materi yang ada di bumi gitu. Nah, masa protobintang ini tidak lebih tinggi dari Jupiter. Namun, seiring waktu, ukuran, dan masanya terus tumbuh akibat agresi. Agresi itu adalah ini penyerapan atau rotungannya materi-materi yang ada di luar sistem itu masuk ke dalam suatu sistem yang meningkat menambah masa dari sistem tersebut dalam hal ini protobintang. Nah, geogravitasi itu semakin besar sehingga protobintang terus memadat. Akibatnya, setelah dia memadat, akan meningkatkan temperaturnya karena ini tadi efek dari densitas tadi, efek dari tumbukan antar partikel tadi. Nah, si temperatur intinya itu minimal harus mencapai 10 derajat Celsius, 10 juta derajat Celsius untuk terjadi reaksi fusi. Demi reaksi fusi ini adalah reaksi nuklir. Jadi, penggabungan 4 hidrogen menjadi helium. Helium plus energi. Nah, yang diradiasikan keluar. Jadi, reaksi fusi itu terjadi di inti dan diradiasikan keluar. explode. Nah, kan ada energi dari gravitasi dari luar itu kan dekat ke dalam. Dan ada juga energi dari dalam yang dekat ke luar. Sehingga stabil. Karena dari dalam itu menyimbangkan dekatan gravitasi sehingga bintang masuk tahap deret utama yang stabil. Jadi, tahap deret utama ini semuanya paling panjang di antara tahap-tahap lain. Tapi, itu relatif tergantung dengan suhu bintangnya juga. Kalau bintang yang panas, misalnya bintang pop itu dia masa hidupnya cuma 10 tahun aja. Karena energi bahan bakarnya atau hidrogen itu dibakar terus lebih banyak sampai dia lebih cepat habis. sementara bintang yang semakin redup. Berarti dia pembakarnya semakin kecil. Energi bahan bakar yang dibutuhkan semakin sedikit sehingga bahan bakarnya lebih awet. Sampai bahkan bermilyar-milyar tahun. Contohnya matahari kita. Dia di kelas G aja dia umurnya sampai 10 miliar tahun. Sekarang umurnya 4,5 miliar tahun. Dan setelah matahari ini udah sampai 10 miliar tahun nih. Maka reaksi fusingnya itu akan berhenti. Kenapa? Karena bahan bakarnya udah habis. Jadi tekanan dari dalam itu menghilang. Tekanan yang ke arah keluar itu menghilang. Akibat berantinya energi radiasi. Nah hal ini menyebabkan tekanan energi gravitasi itu beruntukkan bintang. Jadi bintang itu semakin mampat. Dan densitasnya semakin tinggi. Nah di sini karena densitasnya semakin tinggi sesuai yang tadi udah dijelasin kalau semakin mampat semakin densitas itu semakin panas semakin panas si helium ini akan merasakan resifuksi. Jadi hidrogen ini udah gak ada lagi ya. Hidrogen ini udah gak ada lagi. Jadi yang menggantikan peran hidrogen ini adalah helium. Dia mengalami resifuksi jadi elemen lebih berat. Jadi helium jadi nitrogen oksigen karbon selanjutnya sampai yang paling berat itu besi. Besi itu adalah maksimal yang bisa dihasilin sama rejian ketika dia mengalami reeksekusi. Jadi di intinya itu ada besi. Nah setelah itu setelah si rejian itu dia gak mampu untuk melakukan reeksekusi lagi maka ya seperti yang tadi seperti yang di awal tadi si gravitas itu menang. Gravitas itu merentuhkan bintang tersebut. Sehingga apa? Sehingga meledak. Karena terlalu padat jadi meledak. Jadi menyebabkan si bintangnya gak stabil dan meledak menjadi nebula planet. Jadi nebula planet itu bukan karena dia terbutuh dari planet tapi karena bintang sukurang matahari meledak. Nah di tengah-tengah nebula planet ini ada inti. Jadi intinya ini gak apa ya gak gak ikut meledak. Yang meledak itu cuma di luar intinya aja. Dimana intinya ini adalah besi. Ya solid. CKT ini solid. Ini matahari ledakan yang menghasilkan nebula planet itu akan menyebar ke seluruh angkasa. Ledakan itu menyisakan yang masih utuh dan disempat ledakan ini tidak mengalami energinya kembali dan hanya meradiasikan energinya selama miliran tahun. Jadi si KT Putini punya energi punya panas yang dia gak akan bertambah tapi terus berkurangkan yang diradiasiin keluar angkasa secara terus menerus selama miliran tahun hingga akhirnya energinya habis gak mampu untuk mengeluarkan energi lagi sampai berubah jadi kata hitam sampai suhunya yaudah udah sekitar 0 graded Kelvin lah udah gak mau mengeluarin energi bahkan energi panjang-gelombang panjang kayak radio waves gitu. Nah selanjutnya tadi kan energi evolusi bintang yang ukuran matahari sekarang ini evolusi bintang seukuran misal kecil atau yang gede-gede gambarnya abain aja ini. Nah pada dasarnya proses di bintang super raksasa merah ini mirip dengan raksasa merah jadi super rajain ini mirip dengan red jain biasa. Namun di akhir masa hidupnya si super rajain ini dia tuh meledak dengan lebih dasyat menghasilkan supernova. Nah supernova ini memiliki suhu yang tinggi yang mampu membentuk elemen yang lebih berat daripada besi karena suhu tinggi tadi dan di eject atau dikeluarkan ke seluruh angkasa. Jadi kayak uranium, botonium, bahan-bahan ukir yang mau dibuat rusia untuk diluncurin yang itulah pokoknya WD3 itu. Ya semuanya itu bahan-bahan berat kayak besi terus apalagi ya logam-logam yang berat itu semuanya dihasilin sama kejadian supernova ini. Jadi ya mau saya gak percaya badan kita ini juga dibentuk sama supernova jadi kita ini bekas bintang sebenarnya kita ini adalah bintang karena kita bekas bintang apa hasil dari bedakan supernova nah setelah itu setelah bedakan supernova akhirnya bintang itu bergantung pada masanya jadi ada dua kemungkinan pada bintang dengan masa yang relatif lebih kecil kecilnya lebih besar dari matahari akan terbentuk bintang neutron dan bintang neutron ini juga bisa dideteksi menggunakan teleskop radio namanya itu pulsar atau pulsatif pulsatif apa ya apa pokoknya pulsar lah pulsar itu bintang neutron yang berputar yang pengeluarin ini kayak ini kayak ada pilar pilar bukan pilar hasshira ini pilar radio nah kalau bintangnya lebih yang runtuh itu memiliki masa yang besar dari tiga masa matahari jadi kan bintang ini udah runtuh udah runtuh udah meledak tapi masih nyisain masa yang sebesar tiga masa matahari jadi tekanan di generasi elektron dan neutron tidak mampu menggunakan keruntuhan gravitasi bintang dan bintang hitam dan berat maksudnya ada kan alam semesta ini apa ya ada empat fundamental energi pertama energi nuklir kuat nuklir lemah terus elektromagnetik sama gravitasi dimana antara elektron dan neutron ini sebenarnya dia tuh gak mampu untuk apa ya gak mampu untuk mendekat ada energi yang menahan mereka antara mereka itu sangat kuat ini namanya energi nuklir lemah eh energi nuklir kuat nah tapi karena saking masifnya si black hole ini saking di emasannya si black hole ini rutuh nuklir gravitasi itu mampu apa ngehancurin atau ngelewatin batas energi yang dihasilin sama energi nuklir kuat sampai runtuh dan membentuk lubang hitam dimana gravitasi pada lubang hitam ini sangat kuat sehingga cahaya tidak mampu terlepas nah kita bisa cari tahu tentang berapa sih radius yang harus dimampatkan dimampatkan atau dipadetin sebuah bintang itu menggunakan persamaan skor sail dimana radiusnya sama dengan dua konstanta gravitasi universal dikali masa bintang per c kwadrat kenapa kenapa c kwadrat karena agar si cahaya ini gak mampu keluar jadi pecepatan cahaya ini dia gak mampu untuk lepas dari si gravitasinya backhole saking pinternya jadi percepatan gravitasinya udah melewati 299 792 458 meter per second kwadrat gitu kurang lebih gitu oke disini sudah disini sudah apa ada pertanyaan mungkin ada yang mau diulang mau dijelasin silahkan ya kelam chat aja boleh bisa ada ada yang kurang jelas atau ngomongin kecepatan gak apa-apa ngomong aja emang ini materinya ya lumayan lumayan rat sih yang ngitung-ngitungnya sih gak konsep yang gak jadi kemungkinan harus berapa kali dijelasin tapi kok kalian ada yang mau ditanyain sih jadi evolusi bintang terus spektrum cahaya apa lalu elektron hidrogen silahkan ditanyain atau yang mau tau link dari simulasi-simulasi yang saya pakai tadi boleh izin bertanya mas silahkan saya saya operator oh iya 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 tadi kan mau nyoba download yang NAAP tadi mas itu ada tiga gitu mas disini terus emang ada tiga demetnya yang mana ya mas tiga-tiganya atau tiga-tiganya boleh kan ada NAAP semuanya berguna semuanya itu berguna oh siap saya lupa sih yang lainnya yang jelas yang NAAP itu simulasi terus satu lagi itu ada untuk latihan soal sama satunya juga ya tentang informasi informasi tentang astronomi juga sih tapi semuanya berguna oke mas terima kasih ya mas oke linknya yang tadi ya teman-teman yang sebentar tunjukin ini ini http www.astro.unr.edu ini misalnya ada simulasi tentang apa ini HR diagram kalian tahu nih terus lagi tentang apa ini basic coordinate sky map explorer tentang apa rata koordinat lah intinya terus rata tank sky kayak ini untuk belajar tetap koordinat enak banget pakai ini teman-teman kita lagi gak bahas ya dan segala macam ya jadi bisa di download NAAP live sini di astro.unr.edu teman-teman yang belum tahu boleh silahkan ada yang mau ditanya lagi siapapun terima kasih mungkin udah ngerti kan yang yang tentang kayak ini tentang elektron yang absorpsi, emisi, eksitasi misalnya jadi namanya ini eksitasi atau de-eksitasi kalau dia levelnya naik levelnya naik namanya eksitasi kalau dia mengeluarkan energi namanya de-eksitasi atau emisi menyerap dan absorpsi atau eksitasi ya istilah apa fisika kuantum ini elektron itu harus ditembak sesuai energinya sesuai energi orbital levelnya agar dia bisa naik pasir kalau dia gak sesuai maka dia gak berpengaruh ya dia lewat aja kita panjang lubang hijau itu beda atau merah kuning itu beda semua ini jadi yang harus ditembakin adalah yang sesuai dengan si fingerprintnya elemen misalnya ungu nah tebak deh kesini sistem re-emisi lagi dia turun lagi ground selesai ayo ada yang temin gimana nih operator kalau oke ini biasanya gimana apa disudahi kayaknya sudah paham atau masih ditunggu oke ada yang nanya tentang ini saya coba jelasin lebih pelan lagi ya kenapa sih elektron ini bisa lancat lancat ke kulit satu dua terus kenapa harus pas angkanya jadi ini emang sifat mekanika kuantum ya emang sifat yang sulit dimengerti kuantum itu sulit dimengerti sebenarnya jadi kita buka kita dari video ini dulu eh kita baca pengertiannya dulu adanya transportasi atau perpindahannya energi maksudnya energi ini kulit ya kalau kalian tempat belajar kimia di kelas 1 itu ada namanya model atom bor nials bor jadi kulit 1 kulit 2 kulit 3 ya kalau anak kipa pasti pernah ya pasti pernah tahu yang ini jadi dia si elektron ini kan dia menempati kulit-kulit itu pasti menempati kulit orbitalnya itu gak boleh diantaranya misalnya elektronnya itu ada di sini itu gak boleh harus di kulit-kulit ya kayak planet lah intinya di matahari di bumi misalnya harus disesuai sama orbitnya nah si elektron ini misalnya di sini ini kan elektron ini awalnya awalnya itu dia ada di paling dekat sama si intinya misalnya ini planet ini paling dekat sama si bintangnya awalnya paling dekat sama si bintangnya tapi suatu ketika pasti ada yang namanya foton yang lewat dan gas kaca nabrak gitu nah dia nabrak dia nabrak karena dia nabrak dia naik level ke atas level satunya atau lebih tinggi tergantung energi yang diterima misalnya ini pas naik ke atas satunya nah gimana nah ketika dia menyerap energinya dia kena tapi ada satu pengacualian dimana energinya itu harus pas kalau kita lihat di sini nih di kulit satu si P proton sama elektron ini punya ikatan energi jadi hubungannya itu sebesar 13,6 elektron volt hubungannya di kulit kedua hubungannya semakin jadi cuman 3,4 elektron volt di kulit yang ketiga disini hubungannya melenggang lagi cuman 1,51 elektron volt dan seterusnya mengikuti rombos ini n itu adalah kulitnya n1 n2 n2 n1 n2 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 setiap atom itu punya spektrum emisinya masing-masing emisinya kayak ini nih yang yang apa di hitam semua cuman ada berapa garis doang garis-garis warna doang yang disebut juga sebagai vinger plane dari elemen atau sidik jadinya elemen karena dia tuh unik antara hidrogen helium oksigen itu masing-masing punya garis emisi yang berbeda misal si elektron ini ada di fase tingkatan yang paling rendah paling rendah oke nah dia tuh ditembakin harus pas sama si garis emisinya sama foton foton yang warna merah kan foton itu kan warna itu kan berupa panjang gelombang nih berupa panjang gelombang itu berarti dia berkaitan sama energi kan tadi nih yang saya bilangin kalau semakin pendek panjang gelombangnya berarti energinya semakin tinggi kebalikannya kalau semakin panjang-panjang gelombangnya energinya semakin mudah tapi untuk terjadinya eksitasi emisi energi ini harus pas misalnya energi si merah ini punya energi sebesar 10 elektron volt jadi dia harus ditembakin sebesar 10 elektron volt biar dia bisa loncat kalau seandainya dia ditembakin 11 elektron volt yang berarti dia tuh gak sesuai maka ya fotonya lewat aja nah ditembak lewat aja dia gak dia nih masih kena diabsorb diserup beda halnya kalau ditembak sama energi yang gak sesuai misalnya hijau nah dilewat kalau kalau kita bayangin sama fisika klasik kurang 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 paham karena misalnya saya ditembak sama pistol nah ditembak masih limpar yang energinya lebih gede ya sama kena tapi kalau ini kalau ditembak sama elektron ditembak sama energi foton yang warna merah dia kena tapi kalau ditembak sama energi yang lebih gede warna hijau dia gak kena karena ya tergantung sama elementnya tadi setiap atom itu punya energi yang beda-beda level energi yang beda-beda si elektron ini punya 4 state energi disini kalau ini kan hidrogen bisa jadi si apa ya misalnya oksigen itu ada energinya harus disini di retang warna hijau elektronnya ini ada disini misalnya ya kalau gak mau harus ditembakin sama warna hijau biar dia bisa naik kesini kesini kayak gini si elektron ini harus ditembakin mungkin menggunakan menggunakan foton yang memiliki energi yang pas dari sini kesini dia butuh 10,2 elektron volt kita tembak dia dia naik lain halnya kalau dia ditembak sama energi yang lebih tinggi lebih tinggi dia gak naik eh naik ya bentar koknya ada diantara ini tetap naik sih ya intinya kalau disini misalnya di L beta dia naiknya kesini di L gamma dia emisi teremisi L gamma dia naik lagi naik lagi disini jadi sampai di maksimal 13,6 13,6 sesuai dengan yang tadi ini energi yang dibutuhin agar elektron ini bisa sampai di fase terakhir atau terionisasi ini 13,6 ini ditembakin 13,6 ya ini dia dia di fase terakhir kulit terakhir kalau ditembak lagi jadi dia terionisasi si elektronnya lepas dari ikatan atom mau bisa di amin gak agak berat jadi 12,5 itu dia gak keseret dilaut aja ini karena dia gak sesuai butuhnya dia biar lebih keseret di 12,7 oh gak oke ya bisa dipahami kira-kira kayak gitu tentang simulasi atom merogen tentang perpindahan atau eksitasi elektron antara kulit elektron kulit subkulit satu subkulit dua dan seterusnya ini yang butuh imajinasi yang tinggi ada lagi yang mau bertanya sini matematisnya tidak terlalu terlalu dipakai terhadap gastronomi ini di konsep ini konsepnya terlalu 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 Tentang bintang katai coklat Bintang katai coklat itu sebenarnya apa ya Bintang katai coklat itu dia Evolusinya gini Dia sama dari nebula Dari kumpulan gas dan debu Dia sama-sama memadak Tapi ketika dia sampai di Roto bintang Materi itu kurang-kurang banyak Jadi dia itu kurang 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 padat lah Sehingga leksifusinya itu kurang banyak Ya gak terjadi Tapi dia itu kenapa panas Ya kita katai coklat itu sekitar 700 Kelvin Kenapa dia sekitu-sekitu Karena materi yang bertumbuhkan tadi Jadi antar materi Antar debu Antar partikel itu saling bertumbuhkan Karena dia patut Karena bertumbuhkan itu dia memanas Itu disebut dengan kata coklat Karena dia itu bintangnya gak jadi Dia bintangnya gak sampai bintang diaret utama Oke Kalau kata hitam gak ada namanya kata hitam itu udah jelasin tadi ya Karena Itu kata putih yang udah abis energinya Karena dia udah abis Ya udah Dia cuma jadi kayak bola besi biasa Bola besi gede Kata putih itu rata-rata Radiusnya itu sekitar 6.000 kilometer Jari-jarinya Ya boleh-bolehnya aja bola besi segede bumi Ini warna hitam semua Dingin banget Ya dibuang 0 derajat celcius Pada awalnya sih Kasi kata putih ini Dia ada di retang spektrum Rujan ya Sekitar B atau A lah Kira-kira Sekitar 10 Pada awalnya Cuma semakin lama semakin Dingin Sampai Biliran tahun Akhirnya jadi kata hitam Ada lagi Selamat datang Selamat datang Untuknya Ini Terima kasih. Terima kasih. Terus dia berputar. Nah, tapi planetnya kan dia persatangan pasti. Nah, pusat ini bakal jadi bintang. Yang di sekitar-sekitar ini namanya protoplanet. Maksudnya materi yang terlepas dari pusat si protobintang ini karena rotasi. Bukan karena terlepas itu, tapi emang dari awal dia udah ngikutin orbitnya disini. Dia udah buter-buter disini. Jadi kayak bagian sini nih, protoplanet bisa disebut protoplanet kalau dia jadi planet nantinya. Misalnya calon planet itu. Yang calon bintangnya di tengah ini. Ya, segini. Baik gitu. Bisa dipahamin. Jadi, protobintang sama planet terbentuknya relatif sama umurnya. Bintangnya di tengah ini berjadinya luar, tapi si planet nantinya masih protoplanet gitu. Umur si planet nantinya itu kan 4,5. 4,5 miliar. Bumi nantinya sama. Ini dia sama. Jadi, sama. Bentukannya umurnya relatif sama. Evolusi galaksi. Galaksi Wimasa T. Ini sesuai ini sih. Awalnya kan Wimasa T itu kan emang terbentuk dari Big Bang tuh. Big Bang ini meletak dari singularitas, meletak. Terus terjadi membentukan elemen-elemen. Hidrogen dan Helium yang ringan dengan dulu. Hidrogen dan Helium dulu. Dimana si kumpulan Hidrogen dan Helium itu berkumpul dan membentuk galaksi. Sebelumnya bukan galaksi, tapi si Hidrogen dan Helium ini mulai membentuk nebula. Terus jadi bintang-bintang, kumpulan bintang. Misalkan itu dengan galaksi kumpulan bintang itu. Dia berevolusi dengan dia pengembara. Terus bintang-bintangnya ada yang semakin tua. Pokoknya evolusi berbangsa. Evolusi galaksi itu ya sesuai sih dengan umur. Jadi, yang di dalam ya. Umur bintangnya semakin tua-tua. Terus dia semakin melebar. Atau bisa juga dia semakin memanfaat karena gravitasnya sendiri. Saya masih belum baca secara benar-benar tentang evolusi kuasa sakti. Kira-kira seperti itu. Ya, sama-sama. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Mungkin sih chatnya jangan direct message ya. Message ya. Biar yang lain bisa melihat pertanyaan itu apa. Terusnya kayak gak ngejelasin secara pribadi gitu. Kayak secara umur. Tentang ada yang nanya tentang eksitasi. Terus ada yang nanya tentang evolusi bintang kata coklat. Galaktik koordinat. Itu apa ya? Bukan di materi ini sih. Itu lebih ke arah. Ya, lebih ke arah tata koordinat bola langit. Eketik gitu. Dan itu kalau dikebumi sih gak akan keluar. Tentang data koordinat itu yang dipakai ya. Koordinat yang biasa. Gak sampai koordinat galaksi. Ada lagi? Ya. Berikan chat chatnya. Dan disarankan everyone aja ya. Chatnya everyone. Kayak gini. Biar sebuahnya bisa ngeliat gitu. Gak apa-apa. Gak perlu wal-wal. Gak. Tapi gak apa-apa sih kamu nanya. Oh ya. Solar activity. Solar activity. Ada yang nanya CME atau kalau namanya injection. Itu lepasnya corona atau mahkota matahari. Itu kayak terlindakan gitu. Terus ada solar wind. Angin matahari. Itu cuaca antariksa. Terus ada juga sunspot. Itu termasuk solar activity. Terus lagi ya. Magnetic field-nya dari matahari yang menyebabkan terganggunya elektromagnetik yang ada di bumi. Termasuk juga. Sunspot itu terbentuk karena. Jadi gini. Kan gimana ya. Si matahari itu kan dia tuh sifatnya liquid ya. Gas ya. Itu gas ya. Dia tuh gak solid kayak bumi. Bumi kan ya. Batu lah. Kalau matahari itu kan gas ya. Isi di bumi ini. Walaupun dia batu. Tapi intinya cair. Karena intinya cair. Itu kan berputar. Bergerak. Menyebabkan adanya magnetic field. Atau. Apa namanya. Faksi magnetic field kan. Isi-isinya. Jadi ada medan magnet ya. Medan magnet di bumi. Padahal dia batu. Karena intinya cair. Dia membentuk magnetic field. Apalagi matahari. Matahari itu dia bener-bener liquid semuanya. Sehingga. Gerakannya itu dia tuh turbulent. Matahari itu memang berrotasi. Tapi dia tuh turbulent gitu. Gak bener-bener kompak gitu. Rotasinya gak bener-bener kompak. Jadi dia ada perbedaan. Perbedaan kecepatan. Antara di lintang A, lintang B, lintang C. Itu beda-beda kecepatannya. Nah itu menyebabkan. Adanya cincin medan magnet gitu. Jadi ada medan magnet. Yang dia tuh. Muncul dari permukaan matahari. Nah. Dia tuh kayak apa ya. Kayak pita. Dia tuh kayak pita. Bentuknya kayak pita. Kayak lidah. Kayak lidah. Kayak lidah. Yang ada dua. Ada dua ininya. Dua titik munculnya. Nah. Di setiap titik muncul itu. Ada. Ada apa ya. Agak lupa sih. Cuman intinya. Di titiknya itu. Ada sunspot itu. Karena. Jadi intinya. Sunspot itu betul. Karena adanya aktivitas magnetisme. Yang ada di matahari. Mungkin di Youtube tuh banyak. Kalau kalian cari. Tentang sunspot. Itu ada penjelasan-penjelasan. Yang lebih mantep. Karena ya ada animasinya. Gitu. Oke. Gitu. Gimana Mika? Masih lanjut. Gimana? Batasnya satu setengah jam. Kalau masalah. Oh. Ini dikit lagi sih. Mungkin. Mungkin di. Sampai sini kali ya. Boleh mas. Boleh. Minta saya. Nge-share. Link feedback dulu ya mas. Oh iya. Mungkin kalau ada. Mau open cam boleh. Mau. Foto gitu. Ya boleh guys. Kalau mau. Foto-foto sebentar. Saya juga mau ikutan. Ya. Boleh tuh boleh. Gimana? Denggung open cam. Malu-malu. Kak Gufroni dari mana Kak? Dari mana ya? Sekarang di Kulia-Kulia Lampung. Jadi asal ternak. Siapa ditanya yang cerita-tanya ini? JBL. JBL AP. JBL. Tuning. Gaming-gaming gitu lah pokoknya. Kayak gitu. Ada yang nanya headset ya. Ada yang mau on cam? Ada yang mau on cam ya? Mau gak ada sih. Gak apa-apa. Kalau ada kenangan ya. Gak. Ya lebih baik juga. Nah. Gak punya kamera. Ada yang gak punya kamera. Oke. 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 Kita berdua aja mas. Ya udah. Silahkan mas. Oh ya. Sampai ya. Sampai ya. Satu. Dua. Sampai. siap lagi mas atau udah? silahkan terserah kalau mau support lagi dua kali aja sekali lagi boleh-boleh saya ganti filter dulu saya juga sebentar teman-teman jangan lupa ngisi link feedbacknya ya sambil seru-seruan sambil ngisi link feedback oke oke satu dua tiga oke deh siap mas udah saya share nanti saya share di grup bentar Alif ini siapa sih Alif ya catanya Alif Alif Bahiyu bukan kita tahu nih siapa-siapa nih Alif open mic open mic atau open cam dong halo kenapa ya ada orang closing closing mas boleh di closing Alif aja yaudah oke closing sekian terima kasih teman-teman udah udah nyempetin waktunya untuk imak materi dari saya ya kurang lebihnya ya kita sama-sama belajar selain berdiskusi tadi kalau ada yang salah silahkan proyeksi atau ada yang baiknya silahkan diambil kalau yang buruk-buruk ya jangan mungkin sekian ya sekali lagi terima kasih ditutup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Andre Reza sama-sama teman-teman semua jangan lupa ngisi link feedback ya sebelum out dari zoom ada link yang di kolom chat oke kalau udah terima kasih semuanya selamat belajar selamat berjumpa lagi buat TSM teman-teman oke thank you Terima kasih.